Ketua Asosiasi Museum Indonesia Daerah Kalimantan mengatakan pameran ini bertujuan sebagai sarana melestarikan budaya daerah melalui alat musik di tengah perkembangan musik modern. Dengan melihat langsung ragam alat musik tradisional dari berbagai daerah, generasi muda dapat terinspirasi untuk mempelajari dan memperkenalkannya melalui media dan teknologi yang ada. Saya sering dalam berbagai kesempatan pada generasi muda, kalau kalian hanya bisa main gitar sudah banyak kok di luar, tapi begitu Anda bisa bermain sape, Anda bisa bermain keleti, Anda bisa bermain musik-musik tradisional, Anda bisa jalan kok ke luar negeri, bisa mempromosikan budayanya Indonesia melalui alat musik tradisional. Ragam alat musik seperti Sasando dari Nusa Tenggara Timur atau keledi alat musik tube khas Kalimantan sampai gambus dari Jambi menarik perhatian para anak muda yang belum familiar dengan alat musik tradisional tersebut. Ada banyak, saya tidak tahu kalau ternyata alat musik di Indonesia itu tidak itu-itu saja gitu loh, tidak cuma yang dipelajari di buku sekolah, ternyata ada lebih banyak lagi. Ini juga enaknya itu ada penjelasannya, di setiap-setiap layar gitu kan ada penjelasannya, jadinya lebih nambah wawasan gitu. Saya ingin kalau misalnya ada sanggar-sanggar gitu yang bisa memfasilitasi anak-anak muda itu belajar alat-alat musik tradisional ini karena sebetulnya sudah jarang banget anak-anak itu belajar alat-alat musik ini kayaknya kalau misalnya banyak anak-anak yang belajar. Pameran alat musik tradisional ini menekankan peran museum sebagai media edukasi dan pelestarian budaya, salah satunya agar semakin banyak alat musik tradisional Indonesia yang diakui sebagai wadisan budaya dunia. Dari Tenggarong, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, Muartakan.